Kita ke info selanjutnya, pemirsa pasca sidak beberapa waktu lalu di tempat hiburan malam, wakil rakyat di DPRD Kota Banjarmasin memanggil pihak Badan Keuangan Daerah Kota akhir pekan tadi terkait minimnya pajak THM. Dalam pertemuan itu, membahas tentang perubahan regulasi penerapan pajak termasuk penurunan besaran pajak dari 30 persen. Pasca melakukan infeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam dan mencium adanya kebocoran penyetoran pajak hiburan. Komisi 2 DPRD Kota memanggil Badan Keuangan Daerah Bakeda Kota Banjarmasin untuk membahas sistem penerapan pajak yang dilaporkan pengelola THM melalui sistem online data transaksi. Dalam pertemuan tersebut dibahas masalah pengurangan presentase pajak dari 40 untuk diskotik dan 30 persen untuk karokenon keluarga menjadi 20 persen. Di samping itu Dewan juga masih mencari formula tepat untuk mendongkrak pemasukan pajak dari THM. Karena hasil di lapangan itu sangat minim sekali, apa yang dilaporkan dari Bekuda ke kita dari hasil pembayaran pajak itu kita mengharapkan lebih daripada yang kita lihat. Kepala Bakeda Kota Banjarmasin, Subahan Yaumil saat dikonfirmasi membantah adanya kebocoran. Bahkan menurutnya, besarannya sudah sesuai hasil transaksi yang terpantau sistem. Nah pada saat BPKRI melakukan pemeriksaan juga, di bulan Desember kemarin, kita sudah menemui hal-hal yang terjadi perbedaan yang signifikan, kita sudah menemui. Nah hanya ada beberapa yang item-item yang belum termasuk di situ lagi, itu nanti yang akan kita mati ini kan. Dari data Bekuda Kota, pendapatan pajak hiburan dan rekreasi tahun 2018 sebesar 12 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sumbangan dari diskotik dan karaoke hanya sekitar 5 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Suhardian Ainews melaporkan.